Kalo menda kalo pati Demetlan winget ujok kondosengetlan dulet Ketehku keteh biru sampe bodoh kawesorone panggunku bakal ta obong peteranganmu Condromowo condo pati condro geni Panguncaap ku tatulan patine awakmu Channel 99 Kali ini akan menguat sebuah sejarah di Candi Simping Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar selalu tak berkembang dengan lebih baik Tapi mohon maaf video Candi Simping karena kita tidak bisa masuk Hanya cukup bisa di luar saja untuk mereviewnya Dan jangan lupa ketik tombol subscribe like komen dan share nya Oke kita lanjut Lanjutkan buah cerita sejarah Candi Simping Candi Simping merupakan salah satu peninggalan sejarah bercorak Hindu dari kerajaan Majapahit yang terletak di tusun kerajan Desa Sumberjati kecamatan Kademangan Kabupaten Militar tempat ini memiliki nilai sejarah tinggi karena merupakan per Perabuan Raja pertama Kerajaan Majapahit Radenwijaya Di Candi ini dulu pernah ditemukan Arca Harihara Dewa Gabungan Siwa dan Wisnu sebagai Penggambaran Radenwijaya Arca Harihara Yang masih dalam kondisi bagus dan utuh Ini sekarang disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia Jakarta Radenwijaya Sang proklamator kerajaan Majapahit wafat pada tahun 1309 Masehi dan abunya didarmakan di Candi Simping Penegasan tentang keberadaan Candi ini tertulis dalam kitab Negara Keteragama Negara Keteragama Kukuh XL 17 bertiga bagian yang ketiga yang berbunyi Tahun Sukasurya Mengitari bulan 1231 Saka atau 1309 Masehi Sang Prabu Radenwijaya Mangkat ditanam di dalam Pura Angitah Pura begitu nama makam dia dan di makam Simping di tegakkan Arca Siwa Bangunan Candi Simping saat ini sudah tidak utuh lagi Yang tersisa hanyalah Reruntuhan namun aura dan nuansa Majapahit masih bisa dirasakan di Candi ini Sehari-hari orang berkunjung ke situs bersejarah Ini juga tidak banyak menurut pengelola dalam satu bulan orang yang berkunjung ke tempat ini hanya sekitar 400 hingga 500 orang Cukup sedikit bila dibandingkan dengan Candi Penataran dan Candi-Candi lain Pemerhati Budaya Melitar Hari Setiopudi menilai Candi Simping tidak begitu diminati sebagai tujuan wisata karena berbentuk yang tidak utuh lagi Ditambah akses yang sulit Kurangnya publikasi dan kurangnya kepedulian dari orang yang gembar-gembar mempromosikan daerah membuat Candi Simping semakin terlupakan Padahal menurut dia Candi Simping merupakan representasi kebesaran Nusantara dimana di masa lalu Bung Karno menyatukan Nusantara Terinspirasi dari Gajah Mada dengan Sumpah Palapahnya Bicara Sumpah Palapah kita tidak bisa lepas dengan Raden Wijaya sang pendiri Majapahit Lalu kenapa orang-orang jarang ke Simping Cengiskan saja tidak diketahui ukurannya dan tidak ada artefak Yang ditinggalkan tapi harum namanya Inilah hal yang harus dipikirkan bersama oleh orang-orang yang konon katanya Peduli dengan Blitar kata warga sekitar Bentuk Candi Simping Bentuk Candi Simping Di pinggir areal Candi Berberapa telah digerokomentasikan Direkonstruksi ulang seperti puncak Candi yang diletakkan di sudut areal Candi dengan tinggi sekitar 2 meter Sementara bangunan utuhnya telah runtuh Candi ini terbuat dari bahan dasar batu Andesit Berbeda dengan Candi-Candi yang ditemukan di wilayah Trawulan Candi Simping Menghadap ke arah barat dengan ukuran panjang 10,5 meter dan lebar 8,2 meter di sisi barat Ada tangga Backstab Yang dulu digunakan sebagai jalan masuk di ruang Candi Menurut skecah dari Balai Purbakala Re Rekonstruksi Candi Simping tergempar untuk Candi yang Ramping tinggi ke atas dengan ketinggian sekitar 18 meter Sepintas bentuk Candi mirip Candi Sawentar Dan Candi Kidal dan karena Ketidaan Dana Candi Simping ini tak pernah direkonstruksi Padahal Kitab Negara Kertagama mencatat bahwa Raja Hayam Wuruk pernah Maravasi Candi ini pada tahun 1285 Saka sampai 1363 Masehi Keprihatinan mengenal kondisi Candi Simping ini membuat sekelompok Pemuda budayawan dan seniman yang bergabung dalam komunitas sulut Sukma Tergerak mengangkat Candi Simping ke permukaan upaya tersebut Diantaranya dengan menggelar acara getah-getih gula kelapa Candi Simping Selain itu mereka juga membuat diskusi Bulanan di Candi Simping terakhir Pemerintah menjadikan Candi Simping sebagai titik nol kirab Pemuda Nuswantara 2017 Kami pun berencana menerbitkan buku bunga Rampai Candi Simping akan dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Militar melalui buku tersebut Diharapkan siswa tidak akan hanya belajar mengenal sejarah Namun juga belajar mengenal hal lain semisal kehidupan warga sekitar dengan keberadaan Candi Simping di wilayah mereka Kata pengusul Sukma Rahmanto Adi Buku tersebut juga akan memotret hal-hal bersifat antropologis dari Candi Simping Seperti siapa yang berkunjung ke Candi Simping dalam 40 tahun terakhir Rahmanto bermimpi suatu saat Candi Simping Kembali pada hakikatnya sebagai tempat orang-orang belajar sejarah Majapahit dan mempelajari Keteladanan Raden Wijaya tokoh berdasar dalam sejarah peradaban Nusantara Lama Ia bermimpi di Candi ini terletak akan berdiri sebuah prasasti yang tertuliskan di tempat ini Didamarkan Aku Raden Wijaya, proklamator kerajaan Majapahit Oke itulah sekilas cerita sejarah tentang Candi Simping Dan bila ada kegeliruan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga bermanfaat bagi kita dan semuanya Dari Rahayu Sagung Tumati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggal Terima kasih.